selamat datang semuanya di tc Honda oljatim tc Honda oljatim melayani pembela mobil seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur untuk Indonesia untuk Indonesia Timur engkos kirim ditanggung pembeli untuk Jawa Timur engkos kirim gratis ini saat ini saya berada di Honda Surabaya Center ini bagian belakangnya bagian penampungan mobil ini penampungan mobil sementara teman-teman ini kalau mobil belum lunas atau mobil baru proses kredit itu ditaruh disini di depan saya ada mobil yang ditunggu-tunggu ini saya tunggu-tunggu juga Honda City Headpack RS yang warna merah-rah ini ini katanya orang-orang sih katanya merah lombok ini nih penampakannya penampakannya kayak gini merahlah kemarin kan sempat lihat yang warna putih warna hitam sama warna orange yang ini warna merahnya warna merahnya mirip merah HRV temen-temen atau mirip mirip merahnya kalau brio nggak kayak gini merahnya ini lebih terang daripada brio mirip merahnya HRV tuh merahnya kayak gini tuh grillnya hitam ada laluan RS nya bawahnya ada kayak karbon-karbonnya lampunya gini LED semua tuh sakvinnya antena warna hitam tuh pelgnya ring berapa ini saya lupa ring berapa ini ring 16 saya lupa teman-teman video lengkapnya yang versi lengkap yang versi deskripsi sampai detail itu ada di deskripsi coba temen-temen lihat itu yang saya tulisi review lengkap tentang City Headpack RS disitu ada semua kalau yang ini mengulas ini warna aja sama harga-harganya mungkin harganya sendiri harganya sendiri bentar coba saya lihat dulu kalau yang manual itu kena 291800 itu sudah kena potongan ppnbm 100% itu yang manual kalau yang metiknya 301700 300 jutaan lah yang manual yang manual 291800 291800 yang metik 301700 ini penampakannya kayak gini warna merah mirip merahnya ini HRV kalau temen-temen nggak tahu merahnya pengen tahu merahnya ini coba teman-teman coba lihat merahnya HRV ini merahnya merah ngejering kalau bryo enggak kayak gini merahnya untuk bryo agak redup dikit yang ini merah-rah ngejering ini buat ibu-ibu cocok buat anak muda cewek cocok mirip warna yang lipsticknya merah-rah tuh kayak gini terus dasmat entry baik pengemudi penumpang depan sama bagasinya tuh spionnya spion lipat kacanya elektrik sudah terus ada kamera parkir nih kamera parkir itu itu ada tiga mode mode top view view normal sama wet view itu jarak jauh nih kayak gini terus ini ada model-model kayak jasnya nih baris dari depan lampu sampai lampu belakang kita tuh kelihatan barisnya mobil ini lebih panjang daripada jas lebih lebar daripada jas tapi tapi lebih rendah daripada jas ini berarti caper lebih panjang lebih lebar tahu detailnya ada di video saya sebelumnya di deskripsi coba temen-temen lihat aja yang warna urin kalau enggak salah itu saya review lengkap nih penampakannya yang merah sakpin hitam ini hitam lampunya LED benar kalau yang ini lampu lampu ratingnya bulam yang ini yang ini yang ini bentar coba saya nyalakan dulu ini kebetulan ini metik ini metik remote-nya kalau metik kayak gini teman-teman ini ada tombol hot starternya ini starter dari jarak jauh kalau yang manual enggak ada hot starter ini kita nyalakan tadi lampu mundur lampu mundur benar coba lampu hashatnya dulu lampu hashat yang ini rampetnya lampu hashat ini bulam kalau yang ini kelihatan ada LED teman-teman yang lampu mundurnya tuh scene-nya kayak gitu warnanya hitam sebelumnya udah cocok tinggal gas bawa pulang kita terus bernyalakan bootstrapernya takut ini mobilnya orang dari ini sudah posisi P betul posisi P ini hasilnya dimatiin dulu Coba dimatiin dulu posisi P betul Ayo kita keluar kita jalan jarak lima meter lima meter satu dua tiga empat lima sekian coba ya kunci dulu sekali tip Hai tuh ya nyala temen-temen tuh kelihatan kedengaran mesinnya tuh menyala-nyala nyala-nyala nyala-nyala jarak-nyala jarak segini terus dipacet bootstrapernya 123 tuh dia mati nggak kedengeran nyala mesinnya berarti sudah mati nih smart engine eh smart entry maaf teman-teman smart entry tinggalkan ini masih mengunci tadi ya tinggal kita di sini nggak ditarik itu sudah buka kunci sendiri titik tadi dengeran coba diulang lagi nih coba saya pegang handlenya pegang aja tuh buka kuncinya baru diparik itu namanya smart entry smart entry ada di tiga titik di sisi pengemudi ada terus di sisi penumpang di depan ada di bagasi ada smart entry kita masuk nah ini penampakannya speed 222 itu yang kiri RPM yang kanan yang kanan kecepatannya terus yang tengah itu penampilan Odo sama gearnya coba bisa dinyalakan teman-teman nah satu ini agak sembunyi jadi teman-teman enggak perlu takut ini di pejet anaknya atau di pejet anak kecil sudah tersembunyi di atas ini biasanya kan mobil-mobil ada ada yang di sini terus ada yang di sini rawan pejet kalau yang ini sudah diumpetkan sini pejet dua kali oke teman-teman HPnya jatuh bentar 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 Hai khususnya belum nyala nah ini kelihatan baru nyawa tuh kelihatan itu ada jam ada kodometer terus ada trip A trip B terus ada persnelengnya ada suhunya ini touchscreen 8 inci oh screen ada ada bluetooth kodilpon aplikasi ini pengaturan AC nya pengaturan AC ada tiga model retro nggak tombol lagi kalau yang tip Rio mobilio itu tombol saya biasanya alesannya sama pembeli itu tuh ini ini AC nya enggak ada putar-putar ini sudah tombol semua emangnya kompor gas diputar-putar eh ternyata sekarang Honda yang baru ada puterannya ini gimana ini ngomong saya sama pembeli tuh kayak gini pengaturan on-off terus ini pengaturan tempatnya angin busan angin terus ini low atau hacknya ini pengaturan kipasnya gitu terus apalagi ya terus ini kuncinya sendiri tuh ada ada kunci manualnya ntar kunci mana tentunya ini kuncinya kayak gini dua-duanya kayak gini kalau metik itu ada hot starternya kayak kayak gini kalau manual enggak ada nih kita terbuat tak terjarak jauh tadi kan kita praktekkan terus ini tudanya bentuknya sama terus ini juga bisa dibuka fungsinya ini kunci manual fungsinya kalau teman-teman di tempat parkir yang ada tukang parkirnya biasanya kan ada itu emas gak usah dikunci nanti buat maju-mundur buat mobilnya keluar masuk tuh fungsinya itu betar ntar kuci manualnya bentuk Oh di sini tersembunyi ternyata temen-temen di sini biasanya kan sini kan biasanya di sini deket P deket R deketan deket S itu biasanya di sini eh ini ternyata di sini kelihatan nah tinggal dipejet aja nanti kuncinya bisa personalnya ini bisa dikunci ditaruh di n tuh kunci manual itu kuncinya keciman Wow terus ini sebaa serba elektrik semua temen-temen kalau temen-temennya punya mobil dijaga akhirnya kalau swak ya silahkan ganti ini akhirnya pakai aki kering mf yaitu maintain free aki kering biasanya itu tahannya sampai dua tiga tahun itu harus dijaga akhirnya biar enggak swak kalau swak langsung ganti aja teman-teman ini ada padel sih padel sih itu fungsinya buat mobil metik biar kelihatan mirip mobil manual jadi jadi tariannya itu kerasa itu caranya caranya kalau pakai padel sih itu kalau sudah jalan di D ini kan tapi kalau sudah jalan di D nanti personalnya di taruh di S aja terus nanti pakai naik turun gigi pakai ini mirip model manual biar tarikannya kerasa terus ini mesinnya beda sama Honda Jazz kalau Honda Jazz terdahulu itu kalau manualnya manualnya Jazz 5 percepatan kalau ini 6 percepatan kalau yang manualnya kalau yang CVT nya kemungkinan ada urban sedikit tapi tetap tetap sama-sama 1500cc tuh bedaannya beda sih terus pengaturan spionnya ini ini disini ini lipat spion tuh lipat tuh terus yang sebelah sini tuh kacanya elektrik disini pengaturan kunci mob kunci pintu kunci jendela terus ini jendela auto terus disini terus ini ada sensor parkirnya ini saya kurang tahu funginya ini yang jelas tapi li kontrol kontrol maaf temen-temen ada salahnya dikit mesin sensor sensornya terus yang dibawah itu ada ada bensinnya terus ada apa itu kap pemukaan kapnya terus apalagi temen-temen ya saya sudah ulas ini rata-rata di video saya yang sebelumnya coba temen-temen coba lihat yang sebelumnya ini saya sekilas saja tersekerja sendiri ada cruise control terus ini ada pengaturan audio kalau yang di-gester terdahulu pengaturan audionya ini cuma gini aja kalau yang sekarang ada tambahan ini tombol-tombol buat telepon buat macem-macem ini terus airbagnya itu ada tiga ada di sini satu dua tiga di sini tiga kali dua di pengemudi ada tiga di sini ada tiga dan enam totalnya disini ada audio tambahan yang yang di belakang sayangnya enggak ada audio tambahan buat hobi triple desk-desk gitu terus ini dashboardnya dashboardnya plastik semua yang ini ada kulitnya terus ini ada list plastik sampai sini bagus plastiknya plastik kilap ini terus ini nik 2021 pasti ada aparnya 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 mana aparnya itu kelihatan aparnya ini sudah apar model mahal kalau mobil apa yang mahal itu biasanya disini kalau yang bryo mobilio masih dibawah sini ini sudah lumayan mewah lah mirip aparnya HRV CRV sudah di dashboard terus ini pembeliannya ada welcoming pack ini dompet surat terus ini P3K macem-macem segitiga pengaman itu kayak gitu tuh terus apalagi ya terus 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 kecewenda ujati melayani pembelian mobil Honda Jawa Timur dan Indonesia Timur untuk Jawa Timur gratis ongkos krim kalau Indonesia Indonesia Timur ongkos krim ditanggung pembeli teh jendak ujati melayani pembelian cash kredit kalau teman-teman ada kas ada kredit bisa menghubungi TJ Honda Ujati harganya murah harga khusus terus TJ Honda Ujati juga melayani pembelian fleet pembelian fleet itu pembelian mobil lebih dari dua unit biasanya itu buat atas nama pribadi ada terus PT bisa CV bisa pembelian fleet itu kalau pembelian fleet biasanya teman-teman dapat tambahan bonus terus potongan harganya yang lebih biasanya itu pembelian fleet misalnya PT PT gede pribadi juga bisa sih WA nya 082-331-421-421 disimpen aja teman-teman suatu saat mungkin butuh sekarang enggak butuh mungkin besok-besok butuh kalau ada tetangganya teman-teman saudara cari mobil Honda jangan lupa TJ Honda Ujati kalau pembelian fleet ada bonusnya ada potongan harga khususnya kalau pembelian satu unit bagi yang mereferensikan akan ada bingkisan dari TJ Honda Ujati enak kan sama-sama enak kan tetangganya enak dapat unit teman-teman enak dapat bingkisannya sama-sama teman-teman selesnya enak juga dapat poinnya pun penjualannya gitu teman-teman terus TJ Honda Ujati mada lima promo teman-teman ini perlu diketahui satu pembelian tunai itu potongannya lumayan gede satu terus yang kedua kredit DP minim terus yang ketiga itu kredit-kredit angsuran rendah yang keempat kredit bunga 0% terus yang kelima kredit tanpa survei teman-teman kredit tanpa survei itu kredit khusus pemegang kartu kredit segala bang minimal aktif dua tahun itu kartu kreditnya good sama platinum platinum aja ya teman-teman itu kalau teman-teman pemegang kartu kredit semua Bang good platinum minim aktif dua tahun itu bisa pengajuan kredit tanpa disurvey bank jadi teman-teman cuma perlu nyapin data-datanya kayak KTP kakak set gaji dan lain-lain gitu tapi orang bangnya enggak enggak ke rumah buat survei itu mungkin kalau misalnya lancar datanya bagus itu biasanya tiga hari sudah pengumumannya di setuju atau enggaknya tuh teman-teman terus apa lagi ya teman-teman kisah hendak oljatim 082-331-421-421 itu WA nya disimpulkan aja teman-teman siapa tahu suatu saat butuh terus kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungan di tulis di kolom komentar aja teman-teman tanya gratis ya bayar terus saya mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata terus jangan lupa di like dan subscribe video ini ya teman-teman terus apalagi ya teman-teman terus terus Oh ya ini saya lupa ngasih tahu itu lampunya cuma ada di sini di bawah sana satu lampu bagasi di sini atas satu terus di depan ini ada juga lampunya warnanya kuning tahu kuning gitu ini pegati mobil Honda Jazz ini sayangnya nggak ada bilik buat ngekernya kalau Honda Jazz di sini ada bilik buat ngekernya bagus Honda Jazz memang tapi ya gimana lagi Honda Jazz nggak di input lagi di Indonesia ini pengantinya gitu banyak teman-teman yang bilang bagus Honda Jazz bagus Honda Jazz bagus Honda Jazz memang 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 kalau mobil baru memang gitu teman-teman tuh orang-orang kaget orang-orang kaget kan kita belum tahu unitnya kayak gimana bagus yang lama bagus yang lama bagus yang lama gitu Honda Jazz maksudnya ya tapi gimana lagi lama-lama pasar juga nerima kan Honda Jazz sudah enggak pro enggak ini enggak di input lagi masih produksi sebenarnya teman-teman tapi enggak di input lagi di Indonesia itu udah jasnya benar buat video penutupnya Coba saya lihat dulu lagi ya nih atapnya merah kalau kalau City hatchback ini enggak ada dua warna biasanya karena ada tutun itu atasnya biasanya ada yang warna hitam ini warnanya sewarna bodi semua jadi kalau temen-temen pengen model karbon itu di ini dipasang stiker karbon atas dipasang stiker karbon itu jadi bagus menurut tahu kayak gitu nih warnanya merah merah-merah merah lompok merah lipstick tuh kayak gini teman-teman jangan lupa di like dan subscribe-nya gratis kalau teman-teman tambah subscribe saya tambah semangat bikin videonya tuh teman-teman tuh kayak gitu dari belakang kayak gini tc Honda oljati melayani pembelian mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur WA-nya 182 331 421 421 sekian video saya saya akhiri terima kasih teman-teman